Welcome back temen-temen di Great Otomody dan balik lagi sama Andit disini Gue kembali lagi ke Lot32 di daerah Jatiwarna Nah dibelakang gue udah ada Jimny nih ya, dua langsung gak satu Ini beda lah, tiap kali kesini gue mau ngasih sesuatu yang berbeda Tapi gue gak tau ini bedanya apa aja Makanya nanti gue bakal ngundang satu narasumber gue yang bakal ngejelasin nih Perbedaan dari dua mobil ini tuh apa aja ya Ikutin terus, take care Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biar Abdul perkenalkan diri lagi lah Om adit Saya Andri, biasanya kalo di Medsos itu Andri Beberes Garasi Jadi bukan Andri Nwandre ya Oke, ya itu nama panggungnya lah ya temen-temen asik Soal per Jimny-an Nah ini udah lama lah gak bahas Jimny Terakhir kalo kita bahas itu soal modif ala-ala mau ke JDM ya Katana ya Nah kali ini kita balik lagi kesini Ada dua Jimny langsung Yang mana yang modif, yang mana yang belum Sebenernya kalo mata awam tuh susah gitu ngebedainnya ya Karena persis banget gitu Tapi ini setau gua JA22 kan? Iya betul Nah yang asli yang JA22 yang mana nih? Kira-kira tebakannya gimana nih? Kalo ngeliat tebakannya Ini sini kayaknya nih ada sepion tambahannya tuh Oh iya iya betul Tapi gak tau nih Emang bener ini? Iya, jadi ini yang aslinya Ini JA22 asli Ini saya convert dari Katana 2001 Wow, jadi dari Katana yang putih ini Diterpesin Ganti kapus Semualah banyak lah ya Ini hampir seluruhnya ini modifikasi Jadi kayak begini Jadinya harus seperti ini Oke Nah ini udah dijelasin ya Pembukaannya ya Tapi biar kita lebih kenal kalo ini udah berubah Kita ngomongin ke yang ini dulu nih Dia basically bentuk seperti yang dilihat ya temen-temen Kayak begini nih bentuknya Grillnya, kap mesinnya Nah ngomongin kap mesin Ini kan ada Moncongnya dikit ya Air scoop Ada air scoopnya gitu kan Ini emang turbo? Ini emang turbo Karena ini memang JA22 seutuhnya JA22 ya seperti ini gitu Oke Jadi Kalo di Jimny turbo itu 600 cc 660 cc 660 cc turbo ya Ini di convert juga? Sorry di swap juga mesinnya? Ini sebetulan saya swap Cuma dia kebetulan ownernya mintanya yang 1300 Oh NA berarti NA Oke Jadi bukan Bukan engine stocknya katana lah ibaratnya gitu Bukan Jadi dia ngambil dari JB32 Oke Nah biar lebih jelas Gue mau langsung mulai dari engine nya dulu deh Boleh Gue pengen tau perbedaannya dimana aja Boleh buka kan kap mesinnya? Silahkan silahkan Dari buka kap mesinnya temen-temen Nah kalo diliat yang sebelah situ ya Yang 660 cc Terus ini 1300 cc Betul Emang kalo dari Bentukannya lebih gede ini ya Dimensinya ya Lebih gede itu Itu kecil tuh Ngungil tuh temen-temen Ini 3 seninder soalnya Iya ada intercoolernya juga Keren 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 Jadi Perbedaannya disitu lah ya Ini memang mesinnya kecil Kalo kita ngomongin cc nya udah jelas beda gitu Tapi secara konstruksi Ya ini udah ada turbo nya juga Cuma turbo nya juga Bukan yang gede gitu lah Dia sesuai Karena memang bawaan mobil kan K-car dulunya seperti itu Oh iya K-car ya Jadi cc nya kecil Betul Di bus biar lebih kenceng pake turbo Pake turbo Oke Kalo mesin sih kita ga bahas banyak Karena memang perubahannya lebih ke swap aja kan Iya Swap engine Kita tutup lagi kap mesinnya kan Jadi sebetulnya kalo boleh saya tambahkan JB32 itu seperti JA22 Hanya dia lebih lebar Lebih lebar Lebih lebar sumbunya Dan dia ada over fender nya nanti disini Ah Nah kebetulan Ownernya itu ga suka dia yang Ada over fender Ada over fender nya Jadi akhirnya kita ngambil tetep Badannya aja JA22 Oh jadi sebenernya kombinasi juga lah ya Iya betul Oke Nah kap mesin berarti kan juga ngambil dari yang tipe ini kan Nah dia 22 Bener bener bentuknya sama kan Betul Bukan di custom kan kan Betul Oke siap Nah ini nih yang lucu nih temen-temen Ke grill nya Ini grill nya tuh kayak Ya karibian ga sih Iya betul Betul Mirip banget dengan karibian Tapi memang secara aslinya Dia buat JA22 ini tuh ada kayak gini gitu Iya betul Karena JA22 ini memang pake grill yang kalo di kita disebutnya karibian Gitu Bedanya cuma sedikit sih Kalo di karibian itu Di belakangnya ga ada tulisan made in jepang Kalo yang JA22 ada made in jepang Gitu Kalo buat grill pasti udah sama Plek bentuk logonya juga Nah ke lampu gitu ya Headlamp Keset Sama semua Bener bener di Plek ti plek sama gitu Iya betul Hanya yang membedakan kalo JA22 sebetulnya dia ada fog lamp nya Iya Kalo di karibian dia ditutup Di bagian sini ya maksudnya ya Di bagian bumper ini Oh Ini lubang untuk fog lamp sebetulnya Bumper nya juga Berarti kan ini diganti juga kan Diganti juga Katana ga gini nih Katana ga begitu Ini bumper plastik Gila loh Katana Nah kesamping nih Kang Di situ kan tadi dibilang ga ada over fender nya gitu kan Iya betul Terus yang menarik Apa soal fender kemarin tuh Kang Di bagian sininya nih Kalo di JA22 itu sebetulnya dia punya ini ya Punya apa namanya Pinggulan Dia punya pinggulan Oh pinggulan Jadi itu yang membedakan sama Katana kita Kalo Katana kita kita lepas Jadi dia ga punya pinggul Disini tuh dia ga punya pinggul dia Nah ini dibikin kayak gitu juga Atau engga Kebetulan ini memang kita ngambil part nya dari JA22 Oh jadi langsung tempel semua gitu ya Langsung semuanya tempel Bener-bener bisa dibilang body conversion juga gitu lah ya Iya Kalo secara keseluruhan Betul Tapi emang bener diganti satu body kan Bukan diganti satu body Dimodif satu body Oke Siap-siap Karena body cell nya dia tetep pake punya nyaka tanah 2001 Nah ini kalo diliat lagi Diliat-liat lagi ya temen-temen Kalo bentuk sepion yang ininya Sama juga kan Sama Sama ya Cuma yang itu Yang versi aslinya Memang ada tambahan di sebelah kiri ya Ya dia mirror assist Ini gunanya kalo kita mepet ke barem Iya Kita bisa ngeliat ban sebelah kiri di depan kita Langsung ke sisi bawah lah ibaratnya Betul Kita bahas satu-satu detailnya nih Kang Hmm Atat dulu Hmm Ada lekukan uniknya ya di atasnya ya Iya Dia tulangan sebetulnya Iya Dia tulangan Itu Ini Disamain juga ya kayak gini Ini masih penasaran sih Emang dari yang modifikasi full body itu gimana sih Kang Jadi gini ini body shellnya saya tetep ngambil dari basicnya Katana 2000 Satu Hanya bagian depan Oh Ini kita pake body partnya punya GA22 Oke Pintu-pintu juga kita pake punya GA22 Termasuk juga sih atapnya Atapnya kan kita memang tersedia atap trepes Iya Yang metabene sebetulnya hampir sama dengan punya GA22 Iya Gitu Jadi kita pasang dengan atap trepes yang ada di Indonesia Kita modelnya persis ngikutin GA22 Ini biasanya sampe pintu juga diganti gak? Betul Ini pintunya juga diganti Ini pintunya juga diganti Iya Wow Gile-gile-gile Sampai belakang juga Sampai belakang untuk belakang Karena sebetulnya Kenapa pintu kita ambil Karena yang kita mau kejar sebetulnya interior setnya Interior setnya karena dia udah seneng sama punya GA22 Ya memang mau gak mau sama pintunya kita ambil Karena kebetulan pintunya Jepang kan secara kualitas juga lebih baik Daripada yang punya nya kita Yang punya nya Katana Oh ya Tadi Kang Andre Bas pengen ngomongin ke interior tapi gue gak mau lompat dulu nih Ke belakangnya dulu nih Kang Biasanya kalo yang Katana sama yang versi JDM nya lah gitu ya Versi Jepang nya Jimny ini Si tire hangernya tuh beda Betul Ini sih disamain juga Ini disamain dengan GA22 Nah balik nih ke interior ya Bro Ke interior ya temen-temen Itu joknya Bentuknya headrest nya kan Gitu lah ya Ada lubangnya gitu di tengahnya Iya ada lubang Ini juga bentuknya sama loh Sama Bahkan mungkin sampai ke bentuk pola motifnya disamain juga gitu Disamain juga Tapi ini metik gak kan? Kalo ini kebetulan manual Manual Ini kebetulan manual Coba yang itu kita ganti dengan metik Ke metik Oke Ini ke dalam ya temen-temen ya Mau tau gak perbedaan yang paling mendasar itu sama ini? Apa? Dashboard? Bukan? Ini karena basic nya dari Katana Pairnya masih pakai pair daun Ah kaki-kakinya ya Iya Kalo ini karena dia originalnya GA22 Dia pairnya udah pair keong Pair keong ya Oke Nah tadi ngomong-ngomong ke Andre singgung juga Berarti untuk settingan kaki-kakinya memang dipertahankan gitu aja di refresh atau dimodif juga Maksudnya ada perubahan gak sih di kaki-kaki buat ini? Kalo ini pada ada perubahan di kaki-kaki Karena saya biasanya kalo yang pakai pair daun Saya biasanya gantinya dengan pair GA11 Karena dia secara struktur besinya beda dengan punya Katana Dia cenderung lebih empuk dibanding yang punya Katana Oh secara karakter dia cenderung lebih empuk Meskipun itu dia pair daun gitu ya? Iya betul Oke Nah Setup sepatunya nih beda nih Ntar lu Kang Emang standarnya gini Kang? Sebetulnya ini bukan standarnya Karena kebetulan aja yang model seperti ini lagi hype gitu sekarang Jadi saya tempelin pelak ini gitu Nah Balik lagi ke sepatunya nih Kalo ini jelas udah bukan standarnya Katana Bukan tipe GA22 juga ya pelaknya Nah ini ngomong-ngomong Ini pelak apaan? Ini kebetulan dua-duanya ini pakai pelak GA11 GA11? Ini GA11 yang lama Itu GA11 yang baru Wah Jadi Apa ya Membuka Cakrawala ya Ternyata Jimny itu gak cuma gitu-gitu aja gitu ya? Betul Nah kalo ini lebih suka pakai ban yang MT Empty Kalo ini yang AT Ini kebuka dengan T Jadi Buat gerus asfal aja nih baratnya Ya betul Kalo ini semua medan nih ya sebenernya Tanah sih sebenernya Nah Kang Kalo balik lagi masih ngomongin kaki-kaki ya Kalo dilihat dari frontal tengah gitu kan Ini terlihat lebih tinggi gitu Kang Ini sebenernya dari setup kaki-kakinya Maksudnya suspensi Atau karena bannya aja? Ini sebetulnya Pairnya sudah saya angkat sedikit Karena kan kalo aslinya bawaannya Katana Apalagi dengan umurnya dia sudah Sudah cenderung lebih turun Jadi saya bangun lagi sedikit Biar dia lebih tenggap aja Oke Tapi ini sebetulnya Berdirinya standartnya Katana Katana atau Jimny memang berdirinya standartnya seperti ini Oke Jadi seperti itu ya temen-temen ya Ini pokoknya kayak gini lah Mungkin karena memang profil bannya juga ya Iya Jadi terlihat lebih jangkung gitu Jarang sih ngeliat mobil-mobil Yang Jangkung-jangkung banget Terus ban-ban gede Apalagi Jimny disini ya Iya Lebih suka yang kelimis-kelimis gitu ya ternyata Apalagi Kang yang kurang yang belum kita bahas nih Kang Nah kebetulan ini saya emang Saya bener-bener Apa? Bener-bener Mengikuti apa? Jejaknya JA22 Ini juga saya dari mulai Wipekling Kacanya Kaca depan ini Memang sudah berbeda dengan penyanyi Katana Oh iya iya Dia seperti mobil Masa kini kan Dia cuma ditempel aja Jadi dia udah gak perlu lagi karet Untuk ngejepit si kaca Oh iya 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 Jadi udah 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 lebih kekinian lah Kita bisa sebut seperti itu Siap He ee Karena memang sebetulnya Kalau kita melihat JA22 Walaupun dia di Jepangnya tahun 1995 Teknologinya tuh gak kalah dengan teknologi yang sekarang keluar Oh ini Karena dia sebetulnya Udah pakai Apa Turbo Intercooler Iya 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 Udah twin cam Udah DOHC Bahkan dia pakai Hour steeringnya aja udah pakai EPS Jadi sebetulnya GA22 itu sudah mewakili Jimny kekinian Di luar kalau sisanya aksesoris ya, kayak roof rack gitu kan Kalau roof rack ini sebetulnya punya GA22 juga Jadi GA22 ini juga dilengkapi dengan roof rack seperti itu Tapi untuk tipe-tipe tertentu Sama seperti di Kijang di kita kan Untuk tipe yang tertinggi Full aksesoris Jadi ada aksesoris apa gitu ya Entah garnish-garnish Jadi untuk beberapa tipe Ada yang polosan begini Ada juga yang tipe-tipe roof rack begini Keren sih ya Estimasi pengerjaan dari bener-bener dia standar katana sampai jadi seperti ini Dengan asumsi spare part adalah gitu Gampang dicari udah ready lah ibaratnya Berapa lama kan pengerjaan? Memang biasanya kalau dalam modifikasi itu yang lama itu kan kita biasanya nunggu barang Nunggu barang Nunggu barang Jadi kalau selama spare partnya atau barang-barangnya sudah tersedia Mungkin sekitar 4-5 bulan Kita bisa langsung kerjakan Oh cepet ya Ternyata enggak ya Ada yang bentuknya kayak gini nih Keren Manis banget Dan katana juga bisa dibikin jadi kayak yang ini nih Betul Keren Makasih sekali lagi temen-temen Jangan lupa like dan share Di subscribe dan nyalain loncengnya Kasih komentar yang menarik Oh iya Satu lagi Sebelum gue tutup Kang follow IG nya dimana kan? Di BBRX Garasi E-Store Oke Follow juga Instagram nya GreatOtomodif Gue Adit Pamit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax